Saya telah melakukan pertemuan langsung dengan 14 ABK WNI kita untuk kembali mendapatkan informasi mengenai apa yang mereka alami selama bekerja di kapal RRT. Beberapa informasi awal yang kita peroleh, antara lain. Pertama, terdapat permasalahan gaji. Sebagian dari mereka belum menerima gaji sama sekali. Sebagian lainnya menerima gaji namun tidak sesuai dengan angka yang disebutkan di dalam kontrak yang mereka tanda tangani. Hal lain, informasi lain yang saya peroleh dari mereka adalah mengenai jam kerja yang tidak manusiawi. Rata-rata mereka mengalami kerja lebih dari 18 jam per hari. Keterangan para ABK ini sangat bermanfaat untuk dicocokkan dengan informasi-informasi yang telah lebih dahulu kita terima. Terdapat banyak informasi yang terkonfirmasi, namun terdapat pula informasi baru yang dapat melengkapi informasi awal yang telah kita terima. Dapat juga saya sampaikan bahwa sebelum bertemu dengan para ABK, saya juga telah bertemu dengan penyidik bares krim yang sedang mendalami kasus ini. Tentunya penelusuran tidak saja akan diambil dari keterangan para ABK, namun juga dari pihak-pihak lain yang terkait. Terdapat beberapa hal yang akan kita lakukan. Antara lain, pertama, memastikan hak-hak ABK WNI terpenuhi. Kedua, kasus ini juga akan ditindaklanjuti secara tegas melalui proses hukum secara paralel, baik oleh otoritas RRT maupun otoritas Indonesia. Ketiga, Indonesia akan memaksimalkan penggunaan mekanisme kerjasama hukum dengan otoritas RRT dalam penyelesaian kasus ini. Keempat, Indonesia telah dan akan terus meminta otoritas RRT untuk memberikan kerjasama yang baik dengan otoritas Indonesia sekali lagi dalam rangka penyelesaian kasus ini. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa, pertama, kita mengutuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami para ABK kita selama bekerja di kapal-kapal milik perusahaan RRT. Berdasarkan informasi atau keterangan dari para ABK, maka perlakuan ini telah mencederai hak-hak azazi manusia. Kedua, pemerintah memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, termasuk pembenahan tata kelola di hulu. Terima kasih telah menonton!